Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa rekayasa lalu lintas akan diberlakukan untuk mengurai kemacetan pada puncak arus balik lebaran yang diprediksi akan terjadi mulai hari ini. Kakor Lantas Polri mengaku telah melakukan evaluasi terkait penerapan kontraflow agar tidak terjadi kecelakaan, termasuk menyiapkan mobil patroli saat kontraflow diterapkan. Arus balik lebaran 1445 Hijriah diprediksi terjadi mulai minggu 14 April 2024. Sejumlah rekayasa lalu lintas pun akan dilakukan untuk mengurai kemacetan. Salah satunya dengan menerapkan kontraflow dan sistem satu arah serta dengan penerapan ganjil genap. Kepala Kor Lantas Polri Irjen Polisi A.A.N. Suhanan mengatakan telah melakukan sejumlah evaluasi terkait penerapan kontraflow dan satu arah terkait penerapan rekayasa lalu lintas tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan, salah satunya dengan menghadirkan safety car di lajur kontraflow. Mobil tersebut akan melintas setiap 30 menit sekali untuk menjaga kecepatan pengendara di lajur kontraflow. Selain itu penempatan kon atau barier pembatas akan diubah, yang sebelumnya berjarak 30 meter, kini menjadi 10 meter. Kemudian kita sudah menyiapkan kendaraan untuk pertolongan, kemudian untuk gangguan, sehingga akan cepat melakukan tindakan ketika terjadi kendaraan bermasalah, Mogok, kemudian ada kendaraan yang kecelakaan. Kemudian setiap dobrakan atau U-turn itu akan ditempatkan anggota untuk memberikan isyarat untuk memperlambat kecepatan. Sebelumnya kecelakaan terjadi di KM 58 Tol Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Berdasarkan informasi yang diterima tim redaksi AINUS, mobil Grand Max yang berada di jalur kontraflow arah Cikampek, Oleng kemudian menabrak bus dari arah berlawanan. Kecelakaan yang melibatkan tiga kendaraan menewaskan 12 orang. Korban tewas karena terbakar. Adapun dari hasil penyelidikan, kecelakaan itu disebut karena sopir Grand Max mengantuk. Untuk itu, Kor Lantas Polri mengimbau para pemudik untuk tidak memaksakan berkendara jika sudah lelah. Pemudik disarankan untuk beristirahat terlebih dahulu. Tim Liputan AINUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!